Intro Pariwisata adalah salah satu sektor runggulan di Kabupaten Toraja Utara yang terdampak pandemi COVID-19 Namun saat ini secara bertahap mulai kembali dibangkitkan dalam menyambut penerapan new normal Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan bersama tim perencana pembangunan pariwisata daerah dari Institut Teknologi Bandung memulai pembukaan objek wisata melalui wahana arung jeram yang berlokasi di Lembang Makdong, Kecamatan Dendek Piongan Napo belum lama ini Terlihat Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan bersama tim dari ITB serta Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Andarya Sesa tak tanggung-tanggung menjajal olahraga ekstrim tersebut dengan menyusuri derasnya arus sungai Maiting Pembukaan kembali wahana wisata arung jeram di Denpina diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola wisata di Toraja Utara untuk bersiap memasuki skema tatanan normal baru sekaligus menunjukkan optimisme pemerintah akan kebangkitan sektor pariwisata Toraja Utara dengan menerapkan standar protokol kesehatan Hal tersebut diutarakan Kalatiku selesai mengikuti arung jeram menyusuri derasnya air sungai Maiting bersama tim dari ITB Lokasi objek wisata arung jeram di Denpina persisnya di kelurahan Paku Itu adalah objek wisata yang benar-benar merupakan keunggulan yang spesifik dan sungguh-sungguh merupakan objek wisata yang sangat diminati oleh turis-turis mancanegara Dalam catatan oleh para pengurus di sana Kekaguman turis mancanegara yang ikut bermain di dalam arung jeram itu ternyata dikenal sebagai salah satu tempat yang paling memiliki daya tarik paling mempesona Itu akan kita jadikan unggulan dari segi sport, turisme dan saya sedang memprogramkan bagaimana ini akan kita jadikan event-event internasional dan itulah yang akan menjadi salah satu daya tarik Terima kasih